Hah? Dulu Judi pernah di-ilegalkan di Jakarta? Emangnya bener? Nah jadi memang bener sekali pada era Gubernur Ali Sadikin, periode 1966-1977, Judi itu pernah di-ilegalkan di Jakarta. Nah pada saat itu Gubernur Ali kebingungan untuk membangun Jakarta dengan anggaran hanya 66 juta padahal membutuhkan uang yang sangat banyak sekali untuk membangun Jakarta sebagai ibu kota negara. Dan pada saat itu juga maraknya perjudian ilegal membuat Gubernur Ali ini mengambil keputusan untuk melegalkan Judi dengan mengambil pajak sebagai sumber dana dari pembangunan daerah. Tapi ya perjudian ini atau kasino hanya diperbolehkan di beberapa tempat contohnya seperti di kawasan Sarina, kemudian di Petak Sembilan, dan di kawasan Ancol. Nah hasil pajak inilah yang digunakan oleh Gubernur Ali untuk kepentingan masyarakat umum, contohnya untuk membangun prasarana yang ada di Jakarta. Dari membangun jalanan, rumah sakit, fasilitas kota, hingga gedung sekolah dasar. Nah tapi yang perlu kalian garisbawahi, Gubernur Ali Sadikin menegaskan bahwa kegiatan Judi hanya untuk kalangan tertentu saja, bukan untuk orang Islam. Ali tetap sadar bahwa Judi itu haram bagi umat Islam guys. Dan Ali Sadikin juga mengatakan, kalau ada orang Islam yang berjudi, itu bukan salah gubernurnya. Tetapi keislaman orang itu yang bobrok. Sebagai orang Islam, saya sendiri tidak pernah berjudi. Dan pastinya kebijakan ini memunculkan kontra pada ulama pada saat itu. Dan Pak Gubernur Ali mengatakan ini. Bapak-bapak kalau masih mau tinggal di Jakarta, sebaiknya beli helikopter saja. Karena jalan-jalan di DKI Jakarta dibangun dengan pajak Judi. Dan pada akhirnya, anggaran pembangunan DKI Jakarta pada era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin meningkat dari 66 juta menjadi 89 miliar guys. Nah, gimana menurut kalian?